Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengingatkan kedekatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi dalam upacara HUT TNI di Monas, Jakarta, Sabtu 5 Oktober 2024. Ia juga menyebut bahwa perayaan HUT ke-79 TNI yang dihadiri oleh banyak masyarakat menunjukkan bagaimana TNI dekat dengan masyarakat. Menurut Jokowi, dengan kedekatan antara TNI dan rakyat juga menjadi sumber kekuatan besar negara Indonesia. Ya, hari ulang tahun TNI yang ke-79 ini menunjukkan betapa dekatnya TNI dengan rakyat. Dan itu adalah power, itu adalah kekuatan besar negara kita. TNI dan rakyat menyatu. Saya kira yang poin yang saya lihat itu. Meski begitu, Jokowi juga mengatakan, masih banyak yang perlu dievaluasi di pemerintahan mendatang. Untuk itu, ia menitipkan perbaikan dan evaluasi ke depan. Jokowi memastikan, proses transisi pemerintahan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan lancar. Dalam mendukung transisi tersebut, perundang-undangan sudah bisa dirambungkan. Sebagai informasi, pada perayaan HUD ke-79 tahun TNI mengangkat tema TNI Modern Bersama Rakyat, siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia Maju. Pada tahun ini, puncak perayaan dipusatkan di Monas, Jakarta dengan serangkaian acara, mulai dari Parade Militer, Devil Alutsista, Terjumpayung, hingga Fly Pass. Sebanyak lebih dari 100 ribu personel TNI dan Alutsista dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, akan berpartisipasi menampilkan kemampuan dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!